DPRD Kabupaten Mohoroh Jambi menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mohoroh Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setia Bakti. Bertempat di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Mohoroh Jambi, DPRD menggelar paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mohoroh Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setia Bakti, didampingi Wakil Ketua 1 Junaidi dan Wakil Ketua 2 Ahmad Haikal Dihadiri juga oleh PJ Bupati Bahyuni Delian Syah, Sekretaris Daerah, Pabung serta Perwakilan Kapolres Moro Jambi serta seluruh anggota DPRD dan OPD Lingkup Kabupaten Moro Jambi Ketua DPRD Moro Jambi Yuli Setia Bakti menyebutkan, agenda rapat paripurna ini yakni tentang pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Moro Jambi Dikatakannya bahwa pembahasan ranperda pengelolaan keuangan daerah ini merupakan amanat undang-undang yang harus disahkan demi kelancaran keuangan daerah dan saat penyampaian keputusan 8 perwakilan fraksi DPRD menyetujui ranperda yang disahkan menjadi perda A. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan B. Fraksi Demokrasi C. Fraksi Partai Perjalanan Bansal D. Fraksi Partai Amanat Nasional E. Fraksi Partai Keluarga Karya F. Fraksi Partai Kesatuan Pengelolaan B. Fraksi Lidra A. Fraksi Nasdaq PKS Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan dan penyerahan perda ke PJ Bupati Moro Jambi Sementara itu PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah menyampaikan Jika pandangan fraksi ranperda pengelolaan keuangan daerah Pemkap Moro Jambi sangat konsisten dan komitmen dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan dan juga selain itu semua masukan saran akan dijalankan dengan baik Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan